Assalamualaikum wr. wb kaitannya dengan filosofi pendidikan Kihajar Dewantara Kihajar Dewantara merumuskan bahwa fokus utama pendidikan itu adalah murid untuk mewujudkan situasi pembelajaran sesuai dengan filosofi KHD maka diperlukan sosok seorang guru yang memiliki nilai dan peran guru penggerak aksi nyata ini adalah penerapan dari ilmu yang telah dipelajari pada modul 1.2 tujuan mengaktualisasikan nilai dan peran guru penggerak dalam keseharian baik di sekolah, rumah, ataupun dalam komunitas praktisi penerapan yang pertama nilai-nilai guru penggerak nilai penggerak itu ada 5 berpihak pada murid yang kedua mandiri yang ketiga kolaboratif yang keempat inovatif yang kelima reflektif peran guru penggerak yang pertama yaitu sebagai pemimpin pembelajaran yang kedua untuk menggerakkan yang ketiga menjadi coach bagi guru lain yang keempat mendorong kolaborasi antar guru dan yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid praktik baik aksi nyata yang pertama untuk nilai kolaboratif kemudian peran menggerakkan dan peran menjadi coach bagi guru lain yaitu aktif dalam kegiatan komunitas MGMP menjadi narasumber untuk materi penyusunan modul dan diktat menggerakkan menggerakkan rekan guru lainnya untuk bisa menjadi narasumber dan berbagi ilmu di komunitas ini beberapa dokumentasinya pada saat saya menjadi narasumber materi pembuatan modul dan diktat di komunitas MGMP selanjutnya praktik baik aksi nyata untuk nilai berpihak pada murid inovatif dan peran memimpin pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid tidak hanya dengan menggunakan IT, Infocus, atau Android berupa video pembelajaran di Youtube tetapi juga menyediakan media kontekstual dan menghadirkannya ke dalam kelas ini beberapa dokumentasi belajar menyenangkan dengan kapel kart kemudian yang kedua inovatif yaitu membuat media pembelajaran yang di-start di Youtube yang bisa diakses oleh murid kapan saja yang ketiga belajar materi perkemban biarkan vegetatif pada tumbuhan dengan media yang kontekstual yaitu langsung menghadirkan tanamannya ke dalam kelas selanjutnya praktik baik aksi nyata untuk nilai mandiri dan reflektif tetap upgrade kepengetahuan dan keterampilan dari mana saja secara mandiri karena IPA itu adalah gabungan tiga bidang ilmu maka saya perlu belajar banyak untuk dua bidang lainnya yang bukan bidang saya saya belajar langsung dari teman atau belajar secara daring lewat berbagai pelatihan saya juga rutin merefleksi apa yang sudah saya lakukan ini adalah bentuk belajar menggunakan alat perhatian kimia dari teman sejawat karena saya sendiri yaitu berasal dari basic biologi praktik baik aksi nyata mewujudkan kepemimpinan pada murid salah satu upaya mewujudkan kepemimpinan murid adalah dengan pemilihan ketua osis selain termasuk dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema suara demokrasi ini yang baru-baru ini kami lakukan beberapa dokumentasinya pada saat pemungutan suara demikian saja Bapak Ibu aksi nyata saya untuk modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh